Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ayel Waderu Hadir kembali menyapa sahabat Quran Suruya Di program Macarita Nah ini agak menarik karena Saya datang ke narasumber Yang cukup jauh dari kota Macar 350 km Tapi beliau ini adalah Luwu asli kelahiran Luwu Nah beliau adalah Direktur Bisnis dan Marketing PT Pilar Kriasi Mandiri Ibu Rukmawati Nah untuk Menyingkat waktu Saya sapa dulu Narasumber kita Assalamualaikum bu Ya Waalaikumsalam Pak Apa saya pakai bahasa Luwu saja Apakah reba ini Ya Alhamdulillah baik Kita informasi yang saya dapat ini Katanya kita asli Luwu Ya Dimana di Luwu Terima kasih Pak Saya kelahiran Luwu Asalnya itu dari Sepong Pak Belopah Belopah Iya Palopo Selatan Tapi sudah 27 tahun tinggalkan Palopo Dan sekarang ini berada di Domisili kita berada di Jakarta Pak Iya Jakarta Iya Kembali ke kampung halaman Untuk Back to kampung halaman ya Pak Ya Membangun Kampung sendirilah Nah ini Sahabat koran suruhnya Kita Saya kan berbincang-bincang Banyak dengan Ibu Rukmawati ini Terkait dengan bisnis beliau Yang saat ini digangguti Yaitu Kostel Residen Cendikia Makassar Nah kata Kostel ini Ibu Masih Saya sendiri masih asing Apa sebenarnya ini Kostel Iya Baik Pak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari PT Pilar Kresi Mandiri Perkenalkan perusahaan kita bergerak di bidang Developer dan konsultan Dan sudah bertahun-tahun Terakhir ini Membangun spesialis apartemen student Nah jadi produk kita ini adalah produk yang pertama di Indonesia Konsepnya juga pertama di Indonesia Dan kita sudah bangun Beberapa tahun yang lalu Kita sudah bangun hampir 4.000 unit kamar Dan PT Pilar Kresi Mandiri yang bangun Dan kita memang mulai bangun itu di daerah Jawa Pak Jadi kita sudah ada yang jadi Adanya itu di Jakarta Ada lokasi itu pas banget di depan kampus Karena memang kita segmennya adalah daerah kampus Pak Berarti target dan pangsanya ini mahasiswa Iya Target dan pasarnya itu mahasiswa Dan pasarnya itu jelas Karena memang di sekitar kampus Jadi semua proyek yang kita bangun itu berada di kampus Nah proyek yang paling besar ini adalah Kita berada di belakang kampus Universitas Hasanuddin Artinya sudah kostel ini sudah ada di Makassar Iya Nah kita sudah ada Akhirnya menarik sawat koren seru ya Sudah ada terjata di Makassar Bisa kita uraikan Bu Oke Nah jadi kostel Residen Cendekia ini adalah Hunian mahasiswa yang bentuknya seperti apartemen student Tetapi brand kita namanya kostel Residen Cendekia Nah jadi kita bangun di Makassar ini proyek kita yang sudah kesekian kalinya Dan yang paling besar memang di Makassar Karena kita bangun sekitar 1500 unit yang ada di sana Dan itu 15 lantai Dan saat ini sudah lagi progres pembangunan Insya Allah di tahun depan sudah ready Ready stock dan sudah beroperasi Nah konsep kita ini adalah konsep hunian yang mewah Tetapi murah harganya Jadi murah itu bukan berarti murahan ya Ya seperti itu Jadi harga itu sangat terjangkau dan fasilitasnya itu sangat lengkap Tetapi cara memilikinya itu juga sangat-sangat mudah sekali Jadi memang konsep kita ini adalah konsep yang kita siapkan kepada masyarakat umum Agar supaya mereka bagi orang yang daerah Anaknya ingin sekolah nanti di Makassar tidak perlu lagi kos-kosan Akan tetapi memiliki hunian ini Karena hunian ini kan juga kepemilikannya itu serata title pak Sertifikat hak milik Jadi disamping nanti tidak perlu lagi kos-kosan Itu juga sudah menjadi investasi mereka Artinya dimiliki Iya Nah selama ini kan bu kan banyak Khusus saya berbicara di wilayah luraya Dari kota Palopo, Luwu, Luwu Timur, dan Luwu Tarabagantur aja Itu banyak orang yang anaknya kuliah di Makassar Ya Nah ada keresahan mereka Karena apalagi kan ya boleh kita bilang Dalam catatan koran seru ya bu Sering terjadi perkelahian penyerangan asrama-asrama Nah otomatis keluarganya disini resah Nah mungkin solusinya ini Ada semacam postal seperti ini Betul Jadi bukan hanya kita menyiapkan hunian yang mewah Tetapi yang paling kami prioritaskan adalah safety Aman Keamanannya Ya keamanannya Kenapa? Karena kami nanti siapkan security 24 jam One gate system Kita juga konsepnya itu one stop living Semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh penghuni yang tinggal nanti disana Itu kita juga sudah siapkan Termasuk keamanannya Ada semacam pengelola ini Ada Nah jadi ini kita punya keistimewaan dibandingkan dengan properti lain gitu kan ya Biasanya kalau properti kan setelah kita bangun Kita sudah tidak ikut campur untuk mengurusin Artinya ini tersebut user Ya Nah jadi kalau ada keraguan orang daerah Anaknya bersekolah misalnya di luar kota Di Makassar misalnya Tidak perlu ragu Karena kenapa? Dengan adanya kostel Residen Zendekia ini Kita siapkan hunian yang sangat nyaman Karena kita fasilitasnya itu sangat lengkap Mulai dari kolam renang Sampai kolam renang Parkirnya luas Kemudian ada food courtnya Ada cafe-nya Ada supermarketnya kita siapkan juga Ada restonya Ada laundry-nya Ada gymnya Pokoknya lengkap Nah ini kan biasa ketika kata mewah ini Cenderung orang bilang mahal Ya Nah bisa kita uraikan apa sebenarnya plusnya ini kostel Zendekia Jadi kalau Kostel Residen Zendekia Makassar Kalau berbicara mahal So pasti ya Sudah pasti kalau orang berbicara properti Sudah pasti mahal Karena kenapa Biasanya kalau kita beli properti itu kan bukan cuma kita beli propertinya Akan tetapi kita juga beli fasilitasnya Fasilitas kenyamanannya Ya beli kenyamanannya Kemudian beli keamanannya Dan beli lokasinya Nah kita memiliki semua Kita sudah pasti nyaman Karena kenapa fasilitasnya lengkap Kemudian keamanan Kita security 24 jam One gate system Kemudian Apalagi servisnya Kita dikelola oleh manajemen Nah manajemen yang mengelola disini Fungsinya untuk apa pak Jadi dia nanti akan mencarikan penyewa Dia mau maintain Dan kita juga siapkan security 24 jam disana Dan pada saat nanti Ada penghuni yang bertemu Yang ingin bertemu itu tidak boleh naik ke atas Tidak boleh masuk kamar Tidak boleh masuk kamar Sangat-sangat secure Jadi bagi orang tua yang sangat khawatir Anaknya berikan ke kita Seperti berarti ada semacam Ruang tunggu Ruang tamu Ada lobby Ada lobby yang kita siapkan Nanti ada pertemuan bagi orang tua Akan tetapi kalau orang tuanya Nanti mau menginap disana Boleh Akan tetapi Ada syarat yang harus Mereka ikutin gitu Misalnya Dia harus memperlihatkan Benar enggak Satu kakak gitu Ya ada Benar enggak Karena kan takutnya Kalau misalnya Dia bilang Itu ayah saya Ternyata Bukan Nah itu bahaya Nah jadi ini diprotek Pak Natiba Ini sangat-sangat diprotek Karena kenapa kan kita menjaga Hunian ini Agar supaya tidak dimanfaatkan Tidak digunakan Hal-hal yang kita tidak inginkan Kan kita Ini kan bilang Kos-kos modern Seperti kamar hotel Nah bisa enggak ibu jelaskan Apa sih fasilitas-fasilitas Di dalam kamar ini Saya sambung lagi ya Tadi berkata mahal Nah jadi kalau memang properti Dengan fasilitas yang sangat lengkap Itu memang mahal Tapi kalau di kita tidak pak Harganya kos-kosan pak Harganya sangat-sangat terjangkau Fasilitasnya Walaupun kita berikan fasilitas yang sangat banyak Akan tetapi bukan berarti itu mahal Karena kita punya visi-misi Ini adalah menyiapkan hunian yang sangat nyaman Tetapi harga sangat terjangkau Dan kepemilikannya Strata title Sertifikat hak milik Jadi bisa diagunkan nanti Kalau misalnya kita butuh duit Ini luna seperti itu Nah seperti itu Misalnya saya punya anak Selesai kuliah ada adiknya Bisa berkelanjutan tuh Ditempat Nah disana kami bangun Ada 1500 kamar Yang kita bangun Jadi ini kami Sampaikan kepada masyarakat umum Apartemen student ini Kita jual untuk umum Dan apalagi kalau orang dari daerah ya Itu butuh banget Apalagi kalau misalnya Bolak-balik ke Makassar Tidak perlu lagi kita nanti Nginap di hotel pak Tetapi cukup menginap di kita Sudah jalan investasinya Terus kita tidak perlu lagi Bayar sewanya gitu Nah jadi ini diperuntukkan kepada orang umum Kita jual kepada umum Cara bayarnya pun juga Kita semua cara bayar kita siapkan pak Sangat mudah kita miliki barang ini Berarti seperti apa Kita kredit rumah Melalui jasa perbankan Boleh ya Jadi semua mekanisme pembayaran kami siapkan Mulai dari pembayaran langsung ke developer Tanpa bunga Tanpa denda Dan tanpa sita Ini modelnya syariah Kita juga siapkan Kemudian yang kedua Cara pembayarannya melalui bank Kita juga sudah siapkan Kebetulan bank yang sudah kita kerjasama adalah Bank Mandiri dan bank BPD Jadi ada beberapa bank Dan kita rencana akan Mengajukan permohonan untuk kerjasama Kepada beberapa bank yang lain Nah tentunya Kalau misalnya kerjasama dengan bank Itu kan tidak perlu pakai DP Cukup dengan persaratannya kita ikutin Nanti cicilannya sangat rendah Bisa tenurnya sampai 20 tahun 20 tahun Kira-kira Bu Ini kan pasti ada Ada apa yang namanya Tipe A, B, C, D, sepuluh Ada beberapa tipe Karena kita ini namanya Costel Residen Cendekia Jadi brand kita ini Costel Residen Cendekia PT Pilar memberikan brand namanya Costel Residen Cendekia Kenapa ada cendekianya Karena memang ini Apartemen student ini Dibangun selalu dekat kampus Kalau bukan di samping kampus Di belakang kampus Selalu ada Jadi pokoknya Nimpel Nah jadi Kita membuat Ada beberapa tipe Ada beberapa tipe Kalau di Makassar ini Kita buat 5 tipe Nah semua juga tipe-tipenya Itu tipe-tipe seperti hotel Nah jadi tipe-tipe seperti hotel itu Mulai tipe standar Superior Deluxe Suite dan Presiden Suite Jadi ada 5 tipe 5 tipe tinggal tergantung user Mau pilih mana Yes Nah tergantung Kebutuhannya apa Kalau misalnya Buat saya tempat tinggal Ya ambillah tipe yang Tipe Suite dan Presiden Suite Nah 5 tipe ini Ukurannya Jadi ada ukurannya Bapak Nah jadi kalau tipe Standar Itu ukurannya 12 12 itu kira-kira Dengan 3x4 Akan tetapi Kita jual sudah include Dengan furnish Full furnish AC nya sudah lengkap Jadi full furnish Tinggal bawa baju Tinggal bawa baju Sama koper Nah jadi tidak perlu lagi Kita isi furnish Semuanya sudah lengkap Dengan tipe yang kita siapkan Berbeda-beda ya Tipe standar dengan tipe 12 meter Tipe superior itu tipe 15 Kemudian tipe deluxe itu tipe 17 Dan tipe suite itu tipe 24 Tipe 24 ini Dua kamar Dua kamar Ada satu tempat Living room Ada ruang takmu Kemudian Yang satu ini adalah Presiden Suite Itu tipe 36 Tiga kamar Kemudian ada living room nya juga Jadi sangat-sangat lengkap Tergantung Mau memilih yang mana Dari 5 tipe ini 5 tipe Dan begitu kita berikan Kemudahan-kemudahan Bagi masyarakat Punggung Silahkan Masyarakat yang ada di Daerah Bagi yang Berminat Karena kita Sudah semakin tipis Persediaannya Saat ini sudah Hampir Sudah 50% Sold out Nah ini kan Bu Kembanyak Orang yang Dari daerah Ke Makassar kuliah Rata-rata itu kontra Umat Yang harganya per bulan itu Bisa sampai 1 juta rupiah Nah Kalau kita punya Kostel ini Berapa kisarannya Per bulan Kalau misalnya Kita kredit Kalau di kredit Karena harga standar kita Itu kan harga standar Sekitar 200 jutaan Pak Per satu unit Jadi tipe yang paling kecil Itu start dengan 200 juta 220-230 Untuk saat ini Nah Jadi kalau misalnya Dia mau Membayar ya Dia mau Memilih cara bayar Langsung ke developer Ya ada DP Sekisaran 20% Nah sisanya itu Dibagi dengan 32 kali Tanpa bunga Itulah cicilannya Kisaran-cicilan Sekisaran 4 sampai 5 juta Per bulan Kalau kita mau beli Dengan unit yang paling kecil Jadi kalau unit yang paling besar Tinggal dikalikan Tapi Kalau mau Menggunakan cara bayar Melalui pihak bank Itu tanpa DP Tenor juga bisa panjang Tenor bisa 20 tahun Nah Kalau minimal 15 tahun Itu cicilannya 2 jutaan Tapi kalau 20 tahun Ya kisaran 1,5 sampai 1,7 Artinya Mending Ambil Kostel ini Ketimbang Ini Apa Kost Lebih Ekonomis Dan efisien Betul Karena bisa dimiliki Saya sarankan Kami sarankan ya Kalau bisa Ngambil pakai bank Walaupun itu Tenornya panjang Pak Tapi jangan lihat panjangnya Karena kenapa Ini kan Waktu berproses Kalau kita Ini kan Jangan kita lihat panjangnya Kenapa saya bilang Jangan lihat panjangnya Ini Kostel ini kan Tahun depan Sudah jadi Pak Kalau sudah jadi Kita sudah sewakan Itu kan nilai sewanya Bisa dipakai bayarkan ke depan Artinya Kalau misalnya Masyarakat di luar sana Pengen menggunakan bank Dan tanpa DP Itu sangat meringankan banget Dua tahun kemudian Tahun 2024 sudah ready Kita sudah sewakan Dan Tidak perlu lagi kita bayar Karena uang sewanya itu Kita pakai membayarkan Untuk cicilan sampai seterusnya Ini kan semacam investasi juga Bu Iya Investasinya itu Pak Itu cepat bertumbuh Dulu waktu kami launching Di awal Sebelum pandemi Kita memang sudah launching Pak Kita start dengan Baru 4 tahun ini Karena 2 tahun itu kan Memang kita Tidak Bukan Masa-masa Ya masa-masa Inilah Pak Pandemi itu Semua Semua kayaknya Pada kena gitu kan Pak Jadi Per 4 tahun itu 100% naik Pak Dulu kami Buka harga itu Di kisaran 120 juta Sekarang sudah 250 juta Artinya Kalau namanya property Pak Tidak pernah Namanya property itu Turun Turun nilainya Itu ya Naik terus Nah jadi setiap tahun Itu 25% naik Nah nanti Kalau misalnya Sekarang ini kan Harganya sudah 250 juta Tahun depan Itu sudah naik Bisa naik lagi Iya Bisa naik Bisa naik lagi 50% bisa naiknya Nanti pada saat Sudah jadi Di tahun 2024 Kalau ini kan Brand baru Apalagi kalau mungkin Di Pulau Jawa Seperti ini Jakarta kan sudah Dulu hadir Ini baru pertama kali Hadir di Makassar Nah bagaimana sebenarnya Animu masyarakat terhadap Postel ini Dulu waktu kami Launching Pak Itu booming Pak Banyak banget Yang berminat ya Dan memang sih Yang paling banyak Beli disini adalah Orang di sekitar gitu Kayak dosen Dosen yang berada Di kampus Pokoknya orang-orang Yang terdekat Itu banyak banget Yang beli Orang-orang yang dekat Internal kampus Iya internal kampus Itu banyak banget Pak Tapi setelah Kesini-kesini Itu banyak yang dari daerah Masyarakat semakin tahu Iya Dan butuh Orang-orang daerah ini Butuh Karena kenapa Orang daerah ini Kan anaknya sekolah Di Makassar Daripada Dia kos-kosan Dia lebih baik beli Dan banyak Biasanya Bu Yang kos-kosan itu Tanda petik apa ini Bebas Iya Bu orang tua di kampung Rasa Betul Ada jaminan bahwa Anak saya terkontrol Apalagi bagi putri Iya Kalau di kita Sangat-sangat aman Pak Karena kita juga Menyiapkan ibu kos Ada semacam induk Ada Satu lantai Ada yang koordinator Satu lantai ada yang koordinator Dan kita nanti Semua penghuni kita Ada edukasinya Pak Jadi bukan sekedar Tinggal di sana Tetapi ada Kita juga ada Ada edukasi Yang kita sampaikan Kepada mereka Yang tinggal di Kostel Residen Sendekia ini Seperti itu Pak Nah tadi kan kita sudah banyak Mengulas Plusnya Memiliki Apa Kostel ini Apa sebenarnya Bisa kita uraikan Supaya masyarakat terkhusus Di wilayah Luraya dan Tanah Toraja Ditahu Isinya ini Kostel sebenarnya Misalnya satu kamar itu apa Tadi kan ibu sudah bilang Tinggal bawa tas Sama baju Seperti itu Bisa kita uraikan Jelaskan Jadi kita sudah menjual Dengan harga Kita menawarkan harga Yang 200 jutaan itu Sudah include furnish Pak Nah yang disiapkan Di sana itu Tempat tidur Lengkap kasurnya Tentu dong Sepertinya Tidak perlu lagi beli Bantal-bantalnya dong ya Kemudian yang kedua Kita sudah siapkan lemari 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 pakaian Lemari pakaian Jadi kalau Lemari pakaian itu Ada dua macam Pak Ada yang tipe Memang khusus untuk Tipe 12 Dua pintu Kalau yang tipe 15 Itu tiga pintu Pak Nah ada lemari pakaian Kemudian ada juga Rak buku Rak buku Kemudian ada Meja belajar Kita juga sudah siapkan Lengkap dengan Bangku-bangkunya Itu lengkap Pak Kemudian Kita mini kitchen Mini kitchen ini Ya kalau misalnya Mahasiswa mau Menggoreng Memasak Ya boleh Tapi kita tidak perkenangkan Membawa kompor gas Karena kenapa Sangat berbahaya Beresiko Nah beresiko Jadi kita hanya boleh Portable Kompor listrik Boleh Magic comb juga bisa Jadi kalau misalnya Mahasiswa mau Masak sendiri juga Boleh Ada mini kitchen Yang kita siapkan Di dalam Ada wastafelnya Di luar Dan kamar mandinya Di dalam juga Kamar mandi kita juga Sudah standar Pak WC Standar hotel Pakai shower Kemudian WC Dudukkan lagi WC Jongkok Jadi tidak boleh Tidak ada lagi Tempat genangan air Dan kita juga Sudah siapkan AC Seperti Caman benar ini Bu Jadi kita Membeli itu Sudah include Tidak perlu lagi Kita mikirin Mau diisi Apa yang mau diisi Dan kita tidak perlu Urus Ini yang paling penting Pada saat kita sudah miliki Kita tidak perlu urus Nah biasanya Kalau misalnya Ada orang daerah Kita orang daerah Beli properti Terus kita Harus ngurusin Pak Properti kita harus Dihurusin Kenapa? Kalau properti kita beli Terus kita tidak urusin Itu biasa hancur Pak Nah di kita Karena ada manajemen Yang mengurusin Termasuk mencarikan penyewa Memaintain Memaintain ini adalah Kita siapkan Cleaning service Pak Ini sebuah hotel Akan tetapi Cleaning service ini Tidak setiap hari Membersihkan Kenapa? Karena ini ada orang bulanan Yang sewa Nah jadi kita Membersihkan itu Dua kali seminggu Gunanya untuk apa Kita bersihkan ke kamar Agar supaya Senantiasa kita ngecek Kamar kita ini Ada yang rusak enggak Yang menarik tadi kita bilang Juga dilengkapi fasilitas Seperti kolam renang Food court Bahkan ada kita bilang Gym Iya nge gym Berarti memang Semacam Apa ya Benar-benar ya Orang tinggal di situ Bisa nyaman Karena misalnya Tidak perlu lagi jauh-jauh Kalau hanya untuk berenang Tidak perlu lagi jauh Kalau hanya untuk Mau olahraga kebukaran Seperti itu Ya jadi kita tadi sampaikan bahwa Yang kita prioriskan Kenyamanan Nah nyaman itu Kalau ada dua bentuk kenyamanan Yang kita siap berikan Pertama nyaman di kamar Kami sudah desain Kamar yang kita siapkan itu Semua ada jendelanya Semua ada balkon Jadi semua kamar Sirkulasi udara ada Semua dapat udara Karena semua ada jendelanya Dan jendelanya itu Langsung menghadap keluar Itu pertama Nah sangat nyaman sekali di situ Jadi tidak ada kata pengap Kalau misalnya gedung tinggi itu Biasanya kalau di tengah Pasti pengap Lino belas lantai Ya Tapi kalau di kita Anti pengap Semua sirkulasi Sirkulasi Karena kita sudah bikin Desain apartemen student ini Seperti modern Nah itu kenyamanan Yang kedua kenyamanan yang kita berikan adalah Fasilitasnya Fasilitasnya ini Semua yang dibutuhkan oleh penghuni Kita sudah siapkan Nah makanya kami berikan konsep One stop living Semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh penghuni Ada semua Ada semua Termasuk kolam renang Termasuk food coat Cafe di lantai 15 kita Ada cafe di atas Cafe terbuka Itu buat Nongki-nongki mahasiswa Buat kenyamanan mahasiswa Itu wifi-nya kencang pak Kencang deh Nah karena mahasiswa itu Kalau tidak ada wifi kan Dia kayaknya kiamat gitu Nah ini konsep kostel ini sebenarnya Bu ada satu pejabat di kota Palau Bu itu bahwa konsep hidup nyaman Itu ada tiga Yang pertama orang bisa nyaman itu Ketika ruang tempat tidur itu bersih Bagus Nah Kamar mandi Bagus Dan satu ruangan kerja Nah ini konsep salah satu pejabat Kayaknya nyambung-nyambung ini kostel Kalau mau kerja kita juga siapkan convention hall Kita ada ruang meeting pak Nah kalau misalnya nih Ah saya mau beli dua unit Satu buat tidur Satu buat ruang kerja Boleh Nanti ruang satunya itu bisa request Kita mau desain buat ruang kerja Boleh Akan tetapi gak boleh berkantor Tentunya dong Karena kan Karena ini punian Iya Punian kan bukan fungsinya untuk kantor Tetapi kalau mau berkantor secara pribadi Di sana Kita beli satu unit Itu sangat boleh sekali Sekarang kan misalnya saya berminat untuk memiliki satu unit Bagaimana caranya Caranya gampang sekali Cukup dengan KTP dengan NPWP Kalau langsung ke developer Cukup dengan KTP dengan NPWP Booking fee hanya dua juta Langsung bisa pilih unit Kemudian setelah itu Saya mau Karena ini lokasi nya strategi Saya mau Iya Jadi cukup tadi KTP dengan NPWP Yang mau langsung ke developer Pembayarannya tidak tanpa bunga DP nya cukup 20% Booking fee dua juta Langsung pilih unit Nanti kita berikan Denah yang Dia mau pilih Dia mau Di tower mana Tower A Boleh di lantai tiga Boleh Atau paling lantai Nah Kalau paling lantai atas Boleh Kalau mau lantai bawah juga Nah kebetulan di saat ini Tower A itu Insya Allah sih di akhir tahun ini Kita tuping apa Untuk tower A Jadi sudah ready Cuman kalau tower A ini kan Sudah 95% sold out Nah tower-tower yang lainnya itu kan masih banyak Tapi view nya semua bagus Tower A itu view nya langsung ke Arah Arah yang BTP Arah yang ke Talasa City itu yang di belakang Untuk tower A Itu Pak Jadi seapa ini dari penjelasan urayan ibu tadi Di panjang lebar tentang kostel ini Cenderung seperti apartemen Apartemen yang dilengkapi berbagai fasilitas Ya apartemen tetapi kan gak mahal Pak Kalau biasa apartemen mahal Mahal banget Satu miliar misalnya lebih seperti itu Ya paling murah apartemen itu Ya 400-500 juta lah Tetapi kali dolar kita itu kan bagi duanya Separuh harganya Dan kemudahan untuk memilikinya itu Kita memiliki Kita menyiapkan banyak macam Cara untuk bisa memiliki Ya paling gampang tadi itu Kalau orang sudah punya KTP dan NPWP Punya persiapan untuk DP nya 20% Dengan harga Sarkit tadi 200an juta itu Itu langsung bisa pilih unit Nah setelah itu baru Bayar cicilannya ke depan Tahun depan sudah bisa Ditempati Nah ini menarik bagi Sahabat Koran Seru ya Yang misalnya Ini kan sekitar setelah lebaran ini kan Mau musim mahasiswa baru Penirma mahasiswa baru Nah banyak kan warga kota Palopo Atau loraya itu yang Ananya kuliah di Makassar Ketimbang ngekos Atau tinggal di asrama yang rawan Mending kami rekomendasikan Kostel Cendikia Kostel Residen Cendikia Makassar ini Silahkan keberhubungan dengan Ibu Rukmanah Nanti nomor telpon kita Akan kami tulis di bagian bawah Kantor kami buka Silahkan masyarakat Makassar dan sekitarnya Palopo dan sekitarnya Kebetulan Saya juga orang Palopo Orang Sepong Orang Sepong pula Jadi bisa juga Nanti ada nomor telpon kita Siapkan di bawah ya Silahkan kota kita Kantor kami buka Kebetulan kantor kita itu Sekarang berada di lokasi Di belakang UNHAS Dan kalau mau ke sana Silahkan masuk UNHAS dulu Di pintu 1 boleh Pintu 0 boleh Dan pintu 2 boleh Nah nanti Kalau yang paling gampangnya itu Silahkan di searching Di internet ya Kita ada di Youtube Kostel Residen Cendekia Ada di Youtube kita Di Google juga Kostel Residen Cendekia Juga kalau mau Dapat info Dan di web kita juga Kostel Residen Cendekia Kita juga ada Silahkan berkunjung ke Ini ya Di Google Kita ada di Artinya sangat gampang Sangat gampang sekali Gampang untuk Mendapat informasi Betul Kantor kita itu Pak Buka dari hari Senin Sampai dengan hari Sabtu Hari Senin di jam 9 Sampai dengan jam 5 sore Kemudian kalau hari Sabtu itu Di jam 9 Sampai dengan jam 3 sore Dan kalau hari Minggu Kita juga tetap buka Tetapi dengan Via telepon Dengan marketing kita Kita standby di sana Silahkan Kalau mau berkunjung Di lokasi Kebetulan di lokasi itu Sudah ada show unitnya Pak Jadi bentuk kamarnya itu Artinya bisa Calon user ini sudah bisa Sudah bisa lihat Gini loh Kalau sudah ada jadinya Nanti seperti ini Nah boleh nanti berkunjung Marketing kita ada di sana Standby Setiap hari Market kita juga ada di sana Dan saat ini kita masih Pembangunan Pak Targetnya tahun depan Tahun depan Di tahun 2024 Penghujung itu sudah selesai semua Di 5 tower ini Tetapi tahun 2023 ini Di tower A ini Akan ready Artinya Kalau berminat Mending sekarang Karena Bisa jadi tahun depan harga nanti Mumpung harganya sekarang Masih terjangkau Masih terjangkau Nanti kalau tahun depan Itu bisa sudah 50% naik Jadi kalau sekarang Pak Harga 250 juta Misalnya Nanti kalau tahun depan Naik itu bisa sampai 300 juta 300 juta Itu untuk tipe yang kecil Nah bagi yang mau Menggunakan sendiri Ya kalau misalnya deh Saya mau deh Ngambil yang tipe besar Yang presidensif Yang tiga kamar Itu sangat bagus banget Rekomendasi banget gitu kan ya Harganya itu Kisaran 700 juta Tapi kita masih ada promo Khusus untuk Tipe-tipe yang besar Ini saya mau bertanya Bu Misalnya saya Tinggal di Hunian ini Tiba-tiba orang tua saya Datang dari Palopo ke Makassar Bisa enggak nginap di Boleh Yang penting Bapak melapor Ke manajemen Karena semua dikelola Oleh manajemen Pak Ngebayangin Pak Kalau ini ada Kamar ribuan Terus enggak ada manajemennya Udah ngebayangin Ribetnya kayak apa Makanya kami siapkan Manajemen yang Mengelola di sana Resepsionis kita Siapkan 24 jam Security kita 24 jam Artinya menerima tamu Iya Seperti itu Ada dahimbauan Ibu Terhadap pasyarakat itu Yang Inat untuk Memiliki ini Hunian Oke Ini adalah hunian Yang punya konsep Terbilang Unik ya Unik ya Tetapi bukan Sekedar konsepnya Yang unik Akan tetapi Ini investasinya Yang sangat real Dan menguntungkan Ini investasi Yang sangat real Dan yang menguntungkan Tetapi Investasi properti ini Kita tidak perlu Urus Pak Ini istimewanya Jadi biasanya Kalau kita beli Properti Kita yang urus Ini sudah harganya Murah Lokasinya bagus Semua diurus Sama oleh manajemen Tetapi Kepemilikannya juga Strata title Dan harganya sangat murah Jadi bagi masyarakat umum Yang ingin jadi Raja Kos Yang ingin jadi Raja Kos Atau Ratu Kos Silahkan Yang suka investasi Dan investasi ini Tidak perlu diurusin Pak Nah silahkan Berkunjung ke kantor Pemasaran kita Atau langsung Menghubungi Marketing terdekat kita Agar supaya kita nanti Bisa bantu Atau langsung Berkunjung ke lokasi Untuk lihat show unitnya Nah mumpung Kita masih ada Barang ya Pak ya Mumpung masih ada Masih ada Ready Di lokasi Nah kalau sudah Nanti sudah Dua tahun berikutnya Barang kita sudah Tidak ada Dan harganya sudah Naik juga melambung Ya Kita tidak bisa Lagi memiliki Ya mumpung kita sudah Mumpung kita ini Masih promo gitu Pak Kita masih ada Masih ada promonya Pak Dengan harga-harga Yang khusus Bagi orang-orang Pak Lopo nih Yang ingin investasi Yang seneng Investasi kos-kosan Ayo kita bergabung Di sini Tidak perlu diurusin Kos-kosan ini Karena kos-kosan ini Bukan kos-kosan biasa Pak Tetapi ini adalah Kos-kosan yang memang Punya fasilitas yang Sangat bagus Fasilitas yang lengkap Dan manajemen profesional Artinya kita bayangkan Seorang mahasiswa Yang tinggal di kos Seperti di hotel Ya betul Kemudian orang tuanya Di kampung Tidak perlu resah Artinya orang tuanya juga Tiru nyaman Anakku terjaga Terkontrol Terawasi gitu Dan itu ada Nilai investasinya Betul Seperti itu Ini manfaatnya Sahabat koran seru ya Memiliki Satu kamar Atau beberapa unit Di kostel Residensi di Kia Makassar Di samping kita bisa Tempatin sendiri Kita bisa sewakan Dan menghasilkan Dan ada dua keuntungan Pak Kalau kita Bisa disewakan Bisa disewakan Pak Misalnya anak saya sudah selesai kuliah Disewakan Disewakan Masih pasif income ya Pak Kalau misalnya Pada saat sudah tidak Masih aktif income Pada saat kita masih bekerja kan Kita masih aktif income Karena kita masih aktif Pada saat nanti kita sudah pensiun Nah inilah properti kita Yang menghasilkan pasif income Buat kita Artinya juga bisa dipindah tangankan Boleh Tiba-tiba misalnya sudah lunas Boleh Tidak lunas pun Kalau misalnya Di take over Boleh Tapi lewat manajemen tadi Ya manajemen semua yang urus Jadi User ini Para calon user Diberikan kemudahan Pak Jadi ini adalah simple Dan tidak perlu ribet Memilikinya juga tidak perlu ribet Kepengurusannya juga Tidak perlu kita urusin Ini benar-benar konsep Yang kita tawarkan ya Untuk raja kos-kosan Yang mendapatkan hasil yang melimpah gitu kan Tidak perlu diurusin Kita bayangin Kalau misalnya kita Mau bangun kos-kosan misalnya Kan kita butuh beli tanah Terus kita harus bangun Terus kita harus manage Sewa tukang Harus Banyak Banyak hal yang kita harus persiapkan Ini sangat praktis Ini tidak perlu beli Dengan kita Dan nanti kita yang akan urus semuanya Bapak tinggal jadi Menghasilkan Kita tunggu hasil aja gitu Karena kita ada yang Mengelola gitu Jadi manajemennya juga Manajemen profesional Jadi ini adalah keuntungan Yang kita berikan kepada para user Kemudahan yang berikan kepada Para user untuk memiliki Kostel Residen Cendekia Hayo Masyarakat Makassar Masyarakat Palopo Yang ingin berinvestasi Untuk jadi raja kos Atau ratu kos Silahkan menghubungi Kantor pemasaran kita Kantor pemasaran kita itu Berada di Di belakang Unhas Tepatnya di Dalam jalan kira-kira Jalan kira-kira Tama Landria Terbuka setiap hari Terbuka setiap hari Kecuali minggu Kita ada Telepon Dan nomor telepon kita juga Silahkan googling PT Pilar Kreasi Mandiri Di web kita itu Sudah ada nomor-nomor kita Di sana Saya juga tadi Sersergi di googling Di google Itu muncul semua Terbuka di youtube Betul Apalagi kan Kita Saya juga Apa namanya Podcast kita Dan nanti kita tulis di bawah Spot line Marketingnya Silahkan kita hubungi Siap dilayani Oleh timnya Ibu Rukman Baik Kami stand by di lokasi Kami siap melayani Bapak Ibu Para user yang ingin Jadi raja kos Merubah Aset kita jadi Property Merubah aset kita Jadi pendapatan Gitu ya Jadi kalau istilahnya Orang luar itu Orang luar itu Tidak Tidak bekerja keras Tetapi asetnya bekerja Saya kasih kita pengandaian Seperti ini Kita kredit mobil Mobil A Misalnya sampai 400 juta Itu nilainya susut Ketika Lunas 5 tahun Itu kita Dari misalnya kita 400 juta harganya Itu bisa menjadi 500 juta Ketika lunas cicilan Itu jatuh Turun Tinggal Turun sekali harganya Nah ini beda Perbedaannya Jauh banget Pak Karena kalau Kita beli Apa ini kan properti Ya kalau properti itu 5 tahun kemudian Itu naik 100% Tidak menurun Tapi kalau misalnya Untuk kendaraan Itu kan turun ya Memang sudah seperti itu Jadi memang Kalau untuk investasi Kalau orang cerdas Itu kan selalu Berinvestasi Supaya tuanya nanti Itu bisa mendapatkan Pasif income Tidak perlu lagi Kita bekerja keras Pasti kita tua Bekerja keras Pak ya Kalau saya menangkap ini Bukan hanya sekedar Di luar Soal investasi itu Keamanan kita punya anak Ketika Bersekolah Kuliah Itu yang paling penting Di samping Anak kita aman Kita juga sudah ada investasi Ada investasi Dua nilai plus ini Terus terang kan Dari catatan Koran Seru Sering terjadi Bentrokan-bentrokan Antara mahasiswa Palopo Dengan satu daerah ini Orang tuanya Di sini Kenapa saya punya anak Ini apa Seperti itu Dan ini Mencegah keresahan itu Seperti itu Seabung kita pamit Ke Sahabat Koran Seru Mungkin ada kata-kata Motivasi kita Buat Pemirsa Koran Seru Silahkan Oke Pemirsa Seru ya Untuk sore ini Kami menghibau Hayo Mari bergabung Bersama dengan kita PT. Pilar Kreasi Mandiri Menawarkan Investasi yang sangat menarik Di apartemen student Yang kami bangun Di Universitas Hasanuddin Silahkan Yang mau berinvestasi Yang menguntungkan Silahkan mengunjungi Kantor galeri kita Berada di lokasi Universitas Hasanuddin Harga Kita masih sangat Promo Kita berikan Harga yang Masih Promo Dengan fasilitas Yang sangat lengkap Kebetulan Di akhir Awal tahun ini Kita berikan promo Besar-besaran Silahkan Berkunjung ke Tempat kita Dan Nonton ini Ada Hotline Apa nomor Nanti kita Tulis nomor Telepon Marketing kita Yang bisa dihubungi Silahkan Atau yang paling mudah Silahkan Anda googling Di internet Di youtube Juga kita Sudah ada di sana Oke bu Terima kasih waktu Ta Baik Terima kasih Masih sempat Dimampir di Redaksi Koran Suruya Baik Terima kasih Bapak Terima kasih Sahabat Koran Suruya Saya Herb Bersama Ibu Rukman Undur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh